Intro Yo what's up guys Welcome back to my channel Egy4ze Oke guys Sekarang kita kembali lagi di game kode keras Buat cowok dari cewek lagi Oke gue ini bakal ngebut terus ya Rekaman kode keras buat cowok dari cewek ya Untuk mengejar ketertinggalan gue di Episode yang lalu lalu Karena gue udah lama banget gak ngelanjutin ini game Dan sekaligus mengembalikan konten yang hilang di channel lama ya Oke So kita langsung mulai aja yuk Mulai bro Oke Jadi di episode lalu itu Gue udah berhasil melewati masa-masa double date gue ya Dimana waktu itu si Lala Mantan gue itu jalan sama Dimas Partnernya Dan juga gue jalan bersama Rini Di episode double date Oke So sekarang kita akan masuk ke episode yang namanya Finding Love Menemukan cinta sejati memang bukan sesuatu yang mudah Perjalanan mencari cinta lo masih berlanjut Tapi apakah lo bisa berhasil kali ini? Berhasil mendapatkan seseorang yang lebih baik spesial untuk lo? Oke So sekarang kita langsung mulai aja episode Finding Love Oke kita main kan So jadi kali ini Apalagi cobaan akan dihadapin oleh Adit guys Mari kita simak Kesokan harinya setelah kisah double date lo Kecapean kemarin seharian main ditempak Lagi-lagi lo bangun kesiangan Siap Adit bangun kesiangan Eh suwe Telat bangun lagi aja gue Oke Lo pun segera buru-buru ke sekolah Hari ini mulai dengan Adit bangun kesiangan Begitu sampai di sekolah Lo yang ngeliat gerbang mau ditutup Langsung bergegas lari Mang tunggu Jangan ditutup dulu Aduh parah pagi-pagi udah disuruh olahraga aja Mamang udah lama gak ngeliat si Mamang gue Nah kan terambat lagi nih bocah Udah kamu pulang aja sana Adit Gerbangnya mau ditutup Mamang ngeri dimarin bapak capsack lagi Gara-gara tak nutup gerbang lagi Hah Yah-yah Mang jangan gitu dong Kita kan CS Mang CS CS Lah siapa selu jam segini baru dateng Udah mau lulus masih aja terlambat dulu Kamu ngapain aja sih Dit Aduh Saya kesiangan bangunnya Saya kesiangan bangunnya Kenapa bisa kesiangan Emang semalam kamu habis ngapain sampai kesiangan gitu Dit Saya kecapean Mang kemarin Waduh kecapean Kamu habis ngapain Dit Kecapean begitu Habis double date ya berarti gue habis jalan-jalan dong Eh habis jalan-jalan Mang Hah Jalan-jalan Jadi ini kamu sampai masuk kesiangan ini Cuma gara-gara kecapean abis jalan-jalan kemarin Waduh Dit Apalagi cuma gara-gara begituan doang Mamang gak mau ah Itu sih emang gara-gara kamu sendiri Ya iya emang gara-gara gue Udah sana kamu pulang aja Kirim surat izinnya apa kek Izin kecapean apa izin istirahat Abis jalan-jalan Udah ya Dit Gerbangnya mau mamang tutup Eh Mang Tunggu Mang dengerin saya dulu dong Apalagi Saya tuh semalam galau berat Mang Oh curhat Galau Galau kenapa kamu Dit Itu kan saya baru putus sama Lala Mang Terus kemarin pas jalan Saya liat dia lagi ditembak sama cowok lain Hah ditembak Innalilahi Terus sekarang jenaznya udah dikubur Eh buju buset Bukan ditembak Mati mamang Ya elah si mamang Eh damang Bukan ditembak beneran Itu dia pengen dipacarin sama cowok lain Ya saya galau lah Makanya saya kepikiran terus Sampai semalam saya susah tidur Mang Oh begitu Kasian bener Berduka cita ya Dit Ya elah Semoga kamu dipertemukan sama cewek yang lebih baik dari dia Amin Mang Amin Hmm Iya Mang Tapi sekarang saya udah boleh masuk kan Mang Lah Siapa bilang kamu boleh masuk Ya elah Dikiranya sekolah nenek moyang kamu apa Ya si mamang Kayak gak pernah patah hati aja Ya Mang Kayak gak pernah patah hati aja Ya gimana ya Dit Mamang kan juga lagi bertugas sekarang Apalagi kamu juga alisannya cuma begitu doang kan Tapi bener juga si Dit Mamang juga pernah ditinggalin sama cewek idaman mamang di kampung Waduh curhat juga si mamang Sakitnya tuh disini Oh Dodol Dodol Ah Hmm Yaudah deh Sekali ini aja ya Anggap aja ini sebagai penawar pilu yang diberikan oleh sesama pria yang pernah disakiti Eh buset Gitu ya boleh ya Ya boleh dong Hahaha Jadi saya boleh masuk kan Mak Asik Mamang memang paling mengerti dah Tapi kamu tetap harus laporan ke Pak Iwan Lah Kok gitu Mang Sama juga bohong dong Kan Mamang udah bilang Dit Kamu gak bisa masuk kalau udah terlambat begini Ya satu-satunya jalan cuma laporan dulu ke Pak Iwan Baru udah habis itu kamu boleh masuk Ah parah sih Mang Emangnya memang gak kasihan apa Emang memang gak kasihan apa Lah kasihan Kenapa harus kasihan Ngapain kasihan kalau tindakan yang Mamang lakuin itu benar Emang siapa yang harus dikasihanin Mamang sendiri sama saya sama Pak Iwan Oke gue coba agak-agak bawa Pak Iwan ya Kasian sama Pak Iwan Mang Lah emangnya dia kenapa Dit Eh Ya Kalau dia kena darah tinggi gimana Kalau dia kena darah tinggi gimana Pagi-pagi udah dibikin marah-marah Emangnya Mamang gak kasihan apa Waduh Ya juga ya Kasian juga Eh buset dikibuling si Mamang sama Adit Kalau gitu yaudah deh Kali ini kamu saya bebasin Tapi awas ya Kalau kamu sampai terlambat lagi Gak ada ampun lagi kamu Dit Hei Iya Mang Iya Kalau gitu saya Kalau gitu sekarang saya masuk ya Mang Permisi Ya ya sana buruan Lu pun akhirnya terbebas dari si Mamang Dan langsung buru-buru masuk ke dalam sekolah Siap Oke Dan sekarang nih gue ada di koridor sekolah Sampai di depan kelas Parah banget gue sampai telat begini Untung masih dikasih masuk sama Mamang Tanpa jalur dihukum segala Aduh mana badan gue pegel banget lagi Ntar pulang sekolah cari tukang urut Ah tukang urut Biar besok pas ekskul gak makin parah badan gue Dor Eh si Rini Hah Hahaha kaget ya Lagian pagi-pagi udah ngelamun aja Lagi mikirin apa sih Eh Eh lorin ngagetin aja dah Eh lorin ngagetin aja dah Hahaha sorry sorry Makanya pagi-pagi jangan bengong Oh iya ngomong-ngomong Selamat pagi Adit Eh buset Ada angin apa lo tiba-tiba ngomong selamat pagi ke gue Eh Balas deh Pagi Pagi Gimana semalam Tidur lo nyenyak Pasti kecapean ya gara-gara kemarin sarian main Hah Eh enggak kok Hehehe Enggak kok Hehehe Oh gitu Hmm bagus deh kalau lo gak kecapean Hehehe Eh iya Kemarin hadiah dari gue suka gak Eh suka banget Suka kok Rini Coklat Suka kok Rini Makasih ya Hehehe Bagus deh kalau suka Terus nih lo udah sarapan belum Kalau belum kita makan dulu yuk di kantin Eh Eee Udah sarapan gue Tuh sorry gue udah sarapan nih Oh Hmm yaudah deh Tapi kalau makan siang nanti bareng mau gak Tapi kalau makan siang nanti bareng Babih Makan siang bareng nanti mau gak Itu maksudnya Eee Lihat nanti deh Lihat nanti deh Hehehe Oh gitu Yaudah nanti masih istirahat gue samperin lo ya Kalau gitu gue kukas duluan Dadah Setelah itu Rini pun langsung pergi ninggalin lo disana Dadah Dia kenapa sih Hmm Lah iya Lupa udah bel masuk Duh mana pelajaran bu Seri lagi Eh buset Telat Lo pun langsung bergegas masuk ke kelas Beberapa jam kemudian Akhirnya jam istirahat pun tiba Oke Hmm Aduh parah Ngantuk banget gue Hai Adin Eh muncul lagi si Rini Astaga paget Nih cewek Kalau datang ngagetin mulu dah Yuk kita ke kantin Oh iya tadi gue janjian makan bareng sama dia Eh Kapan dateng lo Pura-pura heran dulu gue Kapan dateng lo Hmm Barusan aja kok Kenapa Cepet amat Hahaha Ya abis takut lo kelamaan nunggu Jadi begitu bel gue langsung kesini deh Eh yaudah yuk buruan ke kantin Ke buru rami nih Yaudah yuk Lo dan Rini kemudian pergi ke kantin untuk makan bareng Oke siap Makan siang bareng bersama Rini Oke Ini sekarang di kantin gue Dan bener aja Lagi-lagi semua kursi udah pada ditempatin semua Aduh rame Eh Ini kita duduk dimana ya Masalah itu tenang aja dit Gue bakas siapin tempat khusus buat kita berdua Udah lo tunggu aja disini biar gue yang ngatur oke Rini langsung jalan dulu Nyari tempat duduk buat lo berdua Sambil nunggu Rini dapetin tempat duduk Sebagai rasa terima kasih lo Lo akhirnya mesenin makanan buat dia Bu Mie ayam sama es teh manis dua ya Gak lama setelah lo mesen makanan Tiba-tiba lo sama-sama dengan suara keributan Dan ternyata itu si Rini Waduh Dibilang minggir ya minggir Mumpung gue masih santai nih Lo mending pindah tempat deh Dan emang lo gak tau ya Kalau gue selalu duduk di tempat ini Hah Daripada gue marah Mending sekarang lo pindah Cepet Dan gak cuma itu Tiba-tiba Caca yang lagi bawa segelas es jeruk Nyamperin mereka Eh apa-apaan nih Main ngusir temen gue Emang lo gak liat kita lagi duduk dan makan disini Apa hak lo ngusir-ngusir kita Waduh fix ribut nih Hak gue Oh jelas dong Gue ada hak disini Jadi lo Lo dan lo Mending pindah deh sekarang juga Pereman banget Puset Eh Kenapa tuh Caca Samperin Rini Tungguin mie ayamnya jadi Tarikin Rini menjauh Samperin aja deh ya Ngerasa ada yang gak beres Lo pun langsung nyamperin dia kesana Eh ada apaan nih Hah Eh Itu tuh dit Masa tempat duduk kita main asal diserobot aja Masih Caca sama temen-temennya Padahal tadi yang menempatin kan gue dit Dit Apa-apaan lo Eh yang ada lo kali yang asalnya robot Udah gitu ngusir kita segala lagi Lagian lo mikir dong Gimana mau pindah Orang kita aja lagi makan kok Dan lo tuh kenapa maksa sih Kayak gak ada tempat lain aja Ya gue maunya disini kok Dibilang ini tempat duduk gue Aduh Udah lah kita cari tempat lain aja yuk Udah kita cari tempat lain aja yuk Nggak Udah disini aja Bentar lagi juga mereka pindah kok Di siapa bilang kita bakal pindah Dikira kita bakal lurut kali ya lo Suruh-suruh gitu Eh sorry ya Gak usah bertingkat kayak ratu lo disini Buset digas Lo tuh bukan siapa-siapa Paham lo Astaga lo tuh di kalemin dari tadi Malah makin ngelunjak ya Lo ngajakin ribut apa gimana nih Cac Lah laca kali Yang ada lo sendiri kali yang makin ngelunjak dari tadi Duh Udah lah Aduh Keburu bel lo Rin Keburu bel Rin Hah Yaudah iya iya Oke kali ini masih gue biarin Tapi lain kali awas lo Cac Dih kenapa sih ini orang Sakit jiwa kali ya Lo yang berhasil ngademin suasana Langsung membawa Rin Ke salah satu meja yang kosong disana Nah udah kita disini aja Loh kenapa Ini kita duduk disini Yakin lo Dit Iya Emang kenapa Ih lo gak liat apa Kalau tempatnya kotor begini Yaelah Terus liat dong tuh Banyak sisa-sisa saus Mana ini ada bekas tisu kotor lagi Eww Banyak kuman Ya biasa anak orang kaya Higieni selalu Haduh Yaudah sih tinggal dielap What Lo bilang apa barusan Tinggal dielap Lo mau nyari gue ngelap meja ini Pakai lap dapur yang bawahnya Kayak bangke gajah itu Eh buji buset Bangke gajah Segede apa Eww No 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 Gue gak mau Lo aja sendiri yang ngelap deh Kalau mau Yaudah gue ngelap sendiri Ah dasar nih cewek Manja bener Yaudah bentar Gue aja yang ngelap Oh yaudah Ngalah akhirnya lo yang jadi ngelap meja kotor tersebut Hehehehe Coba sekarang lo cium tangan lo sendiri Buset Gila bau banget Hahaha Makanya gue bilang juga apa Gegayaan sih lo Kampret nih cewek Membunuh selera makan gue aja Hehehehe Lo pun langsung buru-buru cuci tangan Sekalian ngambil pesanan mie ayam tadi Selesai ngambil mie ayam Lo pun balik nyamperin Rini ke tempat duduk tadi Rin Nih Sebagai rasa terima kasih gue Karena lo tadi udah berusaha nyari tempat duduk buat kita Wah Makasih Adit Sama-sama Yaudah yuk sekarang kita makan Ayo Dua-dua pun makan menyantap makan bersama Setelah makan lo memutuskan untuk balik ke kelas Ketika anda keluar dari area kantin Tiba-tiba lo papasan dengan Lala dan Dimas yang lagi asik ngobrol berdua Hahaha Sayang kan si Dimas Iya sayang Hahaha Lala Udah sayang-sayangan aja ya Pacaran mulu Awas nabrak Yaudah dah Cowok cool Semoga long last ya Kayaknya udah seada gue move on dan mulai sesuatu yang baru That's right Lo harus melangkah ke jalan yang baru ya Karena kalo kita menatap masa lalu Kita gak akan berubah gitu Yuk Rin Eh Yuk Oke Oke ini di lapangan basket Hari ini pulang sekolah lo ada jadwal ekskul basket Sambil nunggu pelatih dateng lo yang gabut pun duduk-duduk dulu di pinggir lapangan Aduh lama banget sih Eh buset Wah shopping sekarang nih kan gue lagi ekskulasi Alah udah lo bolos aja dit Waduh disuruh bolos gue Sekalini doang sih Bisa kali dit Buat temenin gue shopping Waduh dia ngajakin gue bolos Ah nanti gue dimarahin pelatih Aduh nanti dimarahin pelatih Ya lo masa gitu doang takut sih Ya bilang aja lo lagi sakit kek Atau lo ada kerja kelompok gitu Atau lo kabur aja gimana Ayolah Adit please Oh my god Masa harus kabur sih Parah Masa kabur sih Ya abis gimana dong Tuh ayolah ditemenin gue sekali ini aja Lagian emang lo gak capek apa ekskul mulu Refresing lah Ntar lama-lama tampan lo kayak bola basket lo Eh buji buset Tampan gue kayak bola basket Warna oranye Waduh Eh Ya tapi jangan maksa gue juga dong Maksa Siapa yang maksa sih Padahal gue ngajak begini juga Biar lo bisa sekalian refreshing Hmm Tapi yaudahlah Kalau lo gak mau Gue pulang aja Yaudah sana pulang Oke agak gue rai deh Di malah ngambek Di malah ngambek Siapa yang ngambek Gue gak ngambek tuh Aduh Dasar cewek Hmm Langsung kabur aja Udahlah Demi si Rini ya Tapi bener juga sih Kata si Rini Sekarang harusnya refreshing gue Oke deh Hari ini gue belum latihan dulu Yaudah yuk Hari ini gue gak ikut latihan dulu Eh Beneran nih Ya sekali-sekali Tapi gue ganti baju dulu ya Oke deh Abis itu kita langsung Mok tewe ya Setelah itu berangkat Lalu berdua ke mal Oke So sekarang kita Berangkat ke mal ya Dan sesampai di mal Wah Dasar cewek Gak bisa liat mal Matanya langsung hijau Haha That's it bro Mau kemana dulu kita Mau kemana dulu kita Sekarang mau kemana dulu Gue mau liat-liat baju di butik dulu Abis itu kita baru mampir ke toko kosmetik Oh iya ingetin gue ya Abis dari toko kosmetik Kita mampir ke toko sepatu Eda Banyak bener maunya Hehehe Baiklah Tuan Putri Baiklah Tuan Putri Aduh dipanggil Tuan Putri Baiklah kalau begitu babuku Mari kita datangi butik yang disana itu Babu Buji buset Hahaha Eh buset Gue dipanggil babu Lo berdua pun datangi salah satu butik mewah disana Rini begitu atusiasan Peninggalin lo di belakang Tapi kemudian langkanya berbelok ke arah lo Dia nunjukin beberapa setelan baju ke lo Dit dit Liat deh Bajunya bagusan yang mana Hmm Semuanya bagus Coba aja yang dress Yang kaos aja tuh bagus Coba kita suruh dia pake yang dress ya Coba aja yang dress Oh yang ini ya Oke deh gue ambil yang ini Oh yaudah gimana ya Ih ntar dulu Masih mau liat-liat lagi Buru-buru amat sih Rini kembali berjelajah di dalam butik Sementara lo duduk karena udah capek Ikutin dia kesana kemari Usai beberapa lama Rini kembali nyamperin lo Kalian nih sambil bawa setumpuk Pakaian yang pengen dibeli ya Buset Borong lo Duh Dit Tolong bawain dong Ribet nih Hah Eee Itu mau dibeli semua Iya dong Abis bajunya lucu-lucu sih Makanya diborong semua deh Wah gila Mau borong sama toko-toko sekalian ini mah Buji-buset Eh iya yuk kita ke kasir Sambil bawa beberapa setelan baju tadi Lo dan Rini pun pergi ke tempat kasir Dan betapa terkejutnya lo ketika Mendekati total harga baju yang harus dikeluarkan Sangat tidak wajar Apakah sampai jutaan Eh anjay mahal bener Gila-gila Panjang bener Angka nolnya udah kayak gerbong kereta Waduh Kalau udah panjang banget Berarti lebih dari 1 juta kayak itu Gila ada orang kaya banget Ada sih Rini nih ya Adit Ya kenapa Rini Dompet gua ketinggalan Siap Dompetnya ketinggalan Wah gimana nih Hah Hah serius loh Ya masa gua bohong sih Aduh bayarnya gimana nih Batalin aja belanjanya Lah lo gak bawa duit sama Lo gak bawa duit sama sekali Lo gak bawa duit sama sekali Ada sih tapi gak cukup Aduh gimana nih Sorry gua gak ada duit sebanyak itu Ya terus ini gua batalin semua belanjaannya gua gitu Gua taruh lagi di tempat awal Aduh astaga Masa seorang Rini begini sih Yaelah Duh Lu bantuin gua kek Ngapain gitu Aduh Eee Udahlah Jangan ngikutin ego lo terus Ya udahlah ini gua batalin semua belanjaannya Nyebelin Nyebelin Gah Ngambek dah si Rini guys Karena duit lo gak cukup buat lunasin baju tersebut Akhirnya Rini gak jadi beli baju Di sepanjang jalan Rini mendadah ning Nih cewek pasti masih bete gara-gara tadi Rini Apa Eh buset galak bener Aduh Relain aja sih Besok lo bisa beli lagi Relain aja sih Besok lo bisa beli Relain gimana Eh lo tuh gak paham Gua tuh udah langganan di butik itu Terus tiba-tiba batalin pembelian kayak tadi tuh malu-maluin Tau gak Tau ah bete Aduh Sogok pake es krim Ambilin dompet Rini aja pulang Oke Gua harus memahami Rini ya Dengan cara gua harus ambili dompet dia lah Dengan kata lain Ya mau gak mau Hah Yaudah gini aja Emang dompet lo ketinggalan dimana Hah Di rumah Di rumah Hmm Eeeh Lo kalo mau belanja Belanja aja Nanti dompetnya biar gue yang ambilin di rumah lo Hah Serius lo Lo mau ambilin dompet gue di rumah Ah makasih Adit Acuy Mulai nih ada Ada benih-benih cinta nih Antara Adit sama Rini nih Secara refleks Rini tiba-tiba meluk lo Oh so sweet Menang banyak lo di Dipeluk lagi sama Rini Ternyata masih ada ya Tipe cowok kayak gini Duh di dunia ini Oh jelas Adit Gitu loh Acuy Hahaha Sayang gua gak bisa ketawa kuat-kuat guys Karena tenggorokan gua masih sakit Karena batuk ini Aduh Eh Gua ambil dompet lo dulu ya Iya Hati-hati di jalan ya Nanti kita ketemuan lagi disini Iya Hehehe Oke Makasih ya Iya sama-sama Lu pun kemudian pergi ke rumah Rini Buat ngambil dompetnya Yang ketinggalan itu Oke So sekarang Adit beneran pulang Ketempat Rini Untuk ambil dompetnya Sesampainya di rumah Rini Lu langsung memencet Di rumah Aduh ini cara Ngambil dompetnya gimana nih Aduh Dek-dekan gua Ya siapa ya Mau majar Rini Ketemu lagi sama si tante Tante cakep Eh Eh tante Oh adit Ada apa adit datang kemari Ayo masuk dulu Eh Gak usah tante Disini aja Saya cuma mau ambil dompet Rini Hah Ngambil dompet Rini Mau ngapain kamu ngambil dompetnya si Rini Eh Aduh tante jangan mikir Engga-engga dulu dong Is tante mah gitu orangnya Saya bukan mau nyuri dompetnya Rini Ya terus tujuan kamu ngomong kayak gitu tuh apa Makanya Tante dengerin adit dulu Is tante mah Jangan marah-marah dong Hilang cakepnya loh Dia lagi belanja Terus dompetnya ketinggalan Oke lah gitu aja gua bilang Dia lagi belanja Terus dompetnya ketinggalan tante Ah Masa sih Tante gak percaya Rini gak pernah lupa Bawa dompetnya dia Secara dia kemana-mana aja Bawa dompetnya terus kok Bahkan ke kamar mandi aja dia Bawa dompet Gak tau buat apaan tuh Eh buset Ke kamar mandi bawa dompet Ngapain tante Ah si tante bisa aja nih Coba aja tante telpon Coba aja tante cek ke kamar ya Tuh tante gak percaya Gak apa sih Ngeil gua Udah gua suruh aja si Tante telpon Rini ya Coba aja tante telpon Hah Yaudah bentar Tante telpon dulu Ibunya Rini kemudian masuk ke dalam rumah Dan menelpon Rini Dan tak lama kemudian lalu keluar Ia keluar lalu memberikan dompetnya kepada lo Aduh dudit Bener kata kamu Maafin tante ya Tadi udah curigaan Curigation sama kamu Yaelah Gak apa-apa kok tante Acuy Jadi gak enak tante Eh iya tante gak apa-apa kok Makasih ya tante Saya jalan dulu Permisi Ya hati-hati ya dit Berhasil dapetin dompet dari ini Lo pun langsung otaya balik ke mal tadi Dan menemui Rini Okay guys Sony go balik ke mal ya PEMBECA KESEMBECA Terima kasih telah menonton